Dalam sejarah keberadaan lembaga anti-rasuah di Indonesia, pertama kalinya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu Firly Bahuri, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan kasus ini, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK dan juga apa langkah hukum dari Firly selanjutnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya kuasa hukum tersangka Firly Bahuri Ian Iskandar, lalu peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mula Warman, Herdiansa Hamzah, dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 South Situmorang. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Mas Radhi. Saya ke Pak Ian dulu deh. Pak Ian, apa yang hingga detik ini diakini Pak Firly dalam kasus ini? Pak Ian? Mohon-mohon maaf Pak Ian, sepertinya zoomnya masih termute. Ya Pak Ian? Ya, sudah bisa mendengar suara saya ya Pak Ian ya? Masih termute sepertinya audionya Pak Ian. Ya, ya, oke. Baik, sudah terdengar. Ya, saya ulangi Pak pertanyaan saya. Apa yang hingga detik ini diakini Pak Firly dalam kasus ini? Baik, nanti saya akan jelaskan ya. Coba mereview proses hukum, proses hukum yang dialami oleh Pak Firly ya. Baik. Mulai dari laporan Dumas tanggal 12 Agustus 2023 sampai beliau dipanggil tanggal 16 November kemarin sebagai saksi. Ada beberapa catatan yang menurut kami sangat janggal ya. Satu, yang terkait dengan laporan yang seolah-olah dibuat oleh Pak SEL. Oke. Patan Mentan. Dalam BAP terakhir, yang kami dapat informasi melalui pengacara Pak SEL, Pak SEL tidak pernah memberikan keterangan kepada penyelidik Poldah bahwa dia memberikan sejumlah uang atau menyuruh orang untuk menyerahkan uang kepada Pak Firly. Itu satu kejanganan. Yang kedua, penyelidik Poldah itu pernah mengkomprontir beberapa saksi yang dianggap terlibat yang terkait dengan proses penyerahan uang yang menurut katanya kepada Pak Firly dan Aju dan Pak Firly. Tapi itu pada saat komprontir itu, mereka pun saksi-saksi itu tidak tahu, tidak saling kenal gitu. Tidak tahu kapan kejadiannya, di mana lokasinya gitu. Nah, selanjutnya juga saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyelidik Poldah itu dalam pemeriksaannya itu diminta membuat pengakuan. Dibinta membuat pengakuan ada penerimaan, ada penyerahan, dan itu pun mereka bantah gitu. Yang dipertanyaan kami, apakah benar proses hukum yang dituduhkan kepada Pak Firly ini murni hukum? Atau ada hal yang lain gitu? Ini akan kita buka pelan-pelan gitu ya. Kita akan buka pelan-pelan sehingga kasus ini menjadi terang-berang. Apakah benar ini proses hukum murni kepada Pak Firly atau ada kepentingan lain? Itu menjadi catatan kami. Nah, yang paling mengagengkan kami, pada saat Pak Firly diperiksa sebagai saksi, tidak ada satupun materi yang ditanya penyelidik Poldah terkait dengan tuduhan penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah dari orang yang mengaku, memberi. Misalnya mantan SCL atau ajudannya SCL. Tidak ada materi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan kepada Pak Firly hanya sebatas pertanyaan yang sangat normatif. Oke. Seperti apa yang sangat normatif itu, Pak Ian? Iya, terkait dengan riwayat jabatan, riwayat penempatan gitu kan. Oke. Nah, ini menjadi sebuah proses hukum yang janggal gitu. Tahu-tahu, Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya dipreming. Oke. Seolah-olah Pak Firly ini menjadi apa, toko jahat. Oke. Ya, yang melakukan kejahatan tersebung karena jabatannya. Oke. Nah, ini menjadi concern kami ya. Supaya publik tahu gitu. Banyak kejalanan-kejalanan yang dialami oleh Pak Firly terkait dengan proses hukum kepada beliau gitu. Oke. Seperti itu, mas penjelasan dari kami ya. Baik. Artinya Pak Firly hingga detik ini meyakini dirinya tidak bersalah, tidak ada kut-kut-kutnya dengan urusan gratifikasi, lalu juga pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo juga dianggap tidak pernah terjadi, begitu karena tidak saling kenal. Betul, dan keyakinan itu kan diberaskan fakta, bukan dibuat-buat. Oke, baik. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, penetapan Firly sebagai tersangka seperti yang dikatakan Pak Ian. Ini dikatakan terkesan, dipaksakan begitu dengan apa, materi penyidikan, materi, apa namanya, penyidikan-penyidikan yang ada di polisi, ini terkesannya dipaksakan, karena salah satunya tadi pemeriksaan Firly ini tidak ada soal gratifikasi, tidak ada juga soal pertemuan dengan SCL, termasuk juga memberikan sejumlah uang dalam rangka gratifikasi, begitu. Anda melihatnya juga seperti itu, Pak Saud? Iya, nanti kita biarkan saja Mas Ian yang bertempur di pengadilan, kita tidak mau masuk di pokok perkara itu. Pastilah, Mas Ian pasti lebih banyak tahu daripada saya di kasus itu seperti apa, demikian juga penyidik, saya tidak masuk di materi itu, nanti kalau itu kasus berlanjut, ya artinya kita berpikiran bukti begitu cukup, nanti Mas Ian akan berdebat di pengadilan, tapi yang paling utama kan kita melihatkan peristiwa ke belakang, ya pastilah, pastilah harus membela apa namanya, orang yang harus dibela, karena ada seberaduga tidak bersalah, kan tetap harus jalan. Persoalannya kembali lagi, kan ini ada jejak track record yang panjang ya, kalau kita kaitkan dengan situasi di dalam KPK itu sendiri. Jadi artinya, ini bukan kali pertama ada potensi pelanggaran yang kemudian ini memenyakinkan kita bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Kira-kira gitu Mas. Baik, ya kalau ngomong soal kontroversi, saya juga punya catatan sebetulnya memang saat Firly Bahuri dari sebelum menjabat sebagai ketua KPK hingga saat ini. Salah satunya soal di tahun 2019 soal pertemuan Firly Bahuri dengan mantan gubernur NTB waktu itu Muhammad Zainul Masdi atau Tuan Guru Bajang ada dua kali, itu bahkan Pak Firly waktu itu masih menjabat sebagai deputi penindakan KPK. Ini juga dianggap melanggar kode etik berat. Nah, sehingga pada saat pemilihan ketua KPK pun banyak penolakan dari publik gitu ya terkait dicalonkan Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Lalu juga menggunakan helikopter mewah. Nah, ini sama-sama sekali mencerminkan atau tidak sama sekali mencerminkan sebagai pimpinan lembaga yang dicitrakan kepada publik itu yang bersih begitu ya. Justru mereka yang harusnya membersihkan citra buruk terhadap negara soal korupsi malah melakukan praktik-praktik seperti ini. Nah, Anda yang Anda maksud seperti itu ya Pak Saud yang track record sebelumnya itu kita lihat ya. Ya, dan bahkan kan track record itu sudah mulai kita diskusikan ketika yang bersangkutan waktu itu mengajukan calon pimpinan KPK 10 besar setelah masuk 10 besar juga bahkan kita sudah mengirim surat juga ke Komisi 3. Sayangnya waktu itu Komisi 3 mengatakan kita malah dituduh memberi berita hoaks gitu ya waktu itu ada salah seorang anggotanya mengatakan bisa kita search itu jadi maksud saya gini loh orang-orang baik yang mau datang ke KPK untuk memberantas korupsi bisa jadi memang belakangan dia menjadi lari dari visinya pertama mengajukan karena kan waktu dia mengajukan pimpinan KPK itu dia kan diminta membuat konsep ya membuat satu draft pemikiran dia bahkan dia harus mencerminkan diri Anda itu siapa itu ada proses-prosesnya kemudian ada psikotest kemudian yang masih 10 besar itu kan berarti sudah proven nah ketika masuk proses di politik tentu kita akan banyak perdebatan nah kemudian kalau kita bicara manajemen itu ada yang namanya kontrol ya kan kontrol itu yang kita harap sebenarnya datang dari dewas ketika kesalahan pertama katakanlah tadi disebut soal helikopter karena memang kan ada 9 nilai di KPK salah satunya sederhana jadi Anda menanggar nilai itu sebenarnya kalau kita bicara juga nanti ada nilai lain yang harus dipakai oleh dewas untuk mensensor semua pegawai KPK dan pimpinan KPK yang disebutnya sebagai integriti sinergi kepemimpinan profesionalisme dan keadilan ini kan semua nilai-nilai yang sebenarnya sudah bisa dikenakan kepada yang bersangkutan artinya kenapa kemudian ini dibiarkan kemudian kalau kemarin kasus ketika helikopter itu masih sedikit lebih ringan kesnya ketika kemudian itu kalau dilakukan upaya yang sedikit lebih memastikan yang bersangkutan ke track yang benar seperti mana dia tulis bagaimana dia waktu mengajukan pimpinan itu kan menarik itu kalau kita baca nanti draftnya yang dibuat oleh bagaimana dia mengajukan konsep dia kan ada tulisan disitu pasti sesuatu yang sebenarnya bagus semua artinya kita akan membantu dia untuk berada di track itu kemudian kejadian pertama terjadi soal helikopter dan kemudian menyusul yang lain-lain dengan nasumsi bahwa kita kita anggap selesai saja di komisi 3 oke itu mereka menurutkan siapapun itulah konsekuensi kita memiliki undang-undang KPK yang seperti itu which is itu juga nanti kita akan perbaiki jadi kembali lagi ini sebenarnya jalan panjang yang sebenarnya kesalahan kita bersama sehingga kita membiarkan proses-proses yang menyimpang dari jalan pikiran yang pertama dia mengajukan konsep ke KPK itu terjadi itu semua bagus oke baik Pak Herdi Pak Saud tadi mengatakan sebenarnya ini kesalahan yang dilakukan bersama-sama sebelumnya mengapa keberadaan KPK bisa seperti ini sekarang kalau kita lihat cita-cita penerian KPK kan memang meskipun KPK ini produk politik begitu ya yang dipilih oleh DPR DPR adalah maga politik tapi kan cita-citanya tetap mulia begitu ingin memberantas korupsi di negeri ini nah kalau sudah seperti ini apa yang perlu diperbaiki dari citra KPK yang sudah terlanjur buruk lah dikatakan saat ini ya saya pikir pertama kita mesti melihat ke belakang juga ya saya setuju dengan Pak Saud tadi bahwa sejak revisi undang-undang KPK yang melahirkan undang-undang 19-2019 itu itu otomatis KPK banyak kehilangan mahkotanya salah satu mahkota yang sekarang kita perdebatkan adalah soal integritas kita kehilangan panutan kita kehilangan semacam standar bagaimana integritas itu harus bekerja di dalam tubuh KPK dan itu salah satunya dikontribusikan oleh Firli sendiri jadi kalau tadi misalnya Bung Ian mengatakan ini kasus cenderung dipaksakan misalnya justru dengan itu juga dipaksakan karena pada dasarnya bagaimana menyingkirkan semua yang hambat atau semua yang menginterupsi integritas di dalam tubuh KPK ya itu mesti memang dipaksakan karena semua kanal semua saluran di dalam tubuh KPK itu juga tidak mampu gitu misalnya kalau dulu semua orang menganggap pembentuk undang-undang dulu baik DPR ataupun pemerintah mengatakan bahwa kebenaran Dewan Pengawas itu akan menjadi semacam kontrol terhadap KPK faktanya sekarang alih-alih menjadi kontrol Dewan Pengawas itu justru menjadi stempel bagi pelanggaran-pelanggaran yang kita duga itu sudah meruntuhkan maruah KPK sendiri dalam wilayah integritas jadi mengembalikan KPK saya pikir yang pertama mesti kita lakukan adalah bagaimana menyingkirkan semua hal yang menginterupsi atau yang memotong hal-hal yang apa ya menimbulkan justru memotong bagaimana KPK itu dikembalikan sebagai lembaga yang memang punya maruah dan martapa di dalam soal-soal pemberantasan korupsi saya ambil contoh misalnya kemarin gitu ya ketika wakil ketua KPK Pak Alisandar Marwata itu justru mengelar konkursi pers yang bahkan itu tidak menimbulkan atau tidak memunculkan rasa penyesalan sama sekali terhadap proses penatapan Firli sebagai tersangka karena itu problemnya seolah-olah apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan KPK dengan cara bergian diri itu itu melegitimasi apa yang dilakukan oleh Firli jadi saya sih menganggap bahwa pintu pertama bagaimana mengembalikan maruah dan martapa KPK itu adalah yang menghentikan semua pimpinan-pimpinan KPK di produk Firli ini bukannya Firli tetapi juga yang lain yang tidak disinggung tadi misalnya Bung Saud adalah soal ya Presiden pun yang sebenarnya punya kendali dan otoritas untuk mengembalikan maruah itu misalnya dengan cara memperhentikan Firli sekarang itu juga tidak melakukan apa-apa bahkan cedung diam jadi ada semacam upaya memang bagaimana menjauhkan KPK ini dari mata pengawasan publik sebagai sebuah lembaga yang memang kita harapkan sebagaimana mandatori atau perintah dari reformasi 2008 begitu ya sepertinya Presiden pun kalau dilihat dari pernyataannya tidak setegah sebelum-sebelumnya begitu ya kepada apa namanya berbagai kejanggalan yang ada di KPK saat ini hanya menyerahkan semuanya kepada proses hukum menghormati proses hukum meminta semuanya menghormati proses hukum kembali lagi ke proses hukum kalau begitu ke Pak Ian Pak Ian kalau Anda mengatakan tadi ini terkesan dipaksakan begitu ya terkesan apa namanya diada-adakan begitu kesalahan-kesalahan Pak Firli tapi bagaimana dengan barang bukti yang sudah didapati oleh polisi salah satunya yang cukup mencengangkan ini ada apa namanya falas ya penukaran dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer jumlahnya fantastis 7,47 miliar bagaimana respons Anda soal ini Pak Ian ya itu juga jadi pertanyaan kami punya siapa dari mana tapi memang barangnya ada ada kaitan sama Pak Firli tidak ada kaitan sama sekali itu juga ya jadi catatan yang kedua adalah alat bukti yang dituduhkan kepada Pak Firli tidak ditemukan tidak ada mulai dari penggeladaan di rumah beliau sampai ke hal yang pribadi tidak ada mengapa Anda bisa yakin itu tidak ditemukan Pak sedangkan itu sudah diungkapkan kepada publik itu kan melalui proses panjang ya oleh pihak penyidik polda kan mereka melakukan penggeladaan di rumah penggeladaan barang pribadi beliau gitu tidak ada barang bukti yang ditemukan apapun yang terkait dengan dituduhkan kepada Pak Firli itu persoalan penyidik polda nanti ya artinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik begitu barang bukti itu menurut Anda begitu tidak ada jadi hanya disebutkan tapi tidak ditunjukkan kepada kami pada saat pemeriksaan tidak pernah ditunjukkan kepada kami bahwa kami pernah mencita barang ini barang ini asal dari sini tidak pernah ini kejanggalan proses hukum terhadap Pak Firli dan kami yakin bahwa proses yang dihadapi oleh Afafru ini penuh rekayasa kejanggalan gitu kami juga apa memberi catatan ya terkait dengan sepanjang beliau memimpin jadi ketua KPK ada beberapa tuduhan kepada beliau ya tuduhan terkait affair dengan selegram dan itu pun diklarifikasi oleh orang yang menuduh kemudian tuduhan terkait dengan dokumen pembocoran penyidikan itu pun diklarifikasi oleh orang yang menyatakan ada kebocoran jadi kejadian seperti ini juga bukan pertama kali mungkin kita bisa ngambil contoh Tony Kuo ketua KPK Hongkong pernah dibeginikan sama Departemen Kepolisian Hongkong lembaga antiraswa Malaysia juga pernah malah komisionernya itu ditahan pada saat itu jadi Pak Ian ini bukan cuman-cuman sekali ya kejadian Pak Ian Anda ingin mengatakan bahwa proses yang sedang terjadi saat ini bukan proses hukum melainkan proses apa menurut Anda? ya proses hukum yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah mengandung kebenaran politisasi menurut Anda ini fakta-fakta yang kami temukan ada komprontir saksi-saksi yang katanya ada penerimaan uang tempatnya dimana mereka gak tahu kenal pun tidak yang dicari dalam proses penyidikan ini saksi-saksi yang disuruh buat pengakuan oleh penyidik dan itu tidak betul artinya oke yang dicari proses hukum ini kan kebenaran material bukan kebenaran yang dibuat-buat yang direkayasa seolah-olah Pak Fili ada penerimaan hadiah gratifikasi dan ternyata makanya tidak ada oke ya kembali saya ke Pak Saud Pak Saud kalau kata Pak Ian tadi ini bukan proses hukum murni begitu apakah menurut Anda Anda selama berada di KPK di periode Anda adakah upaya-upaya seperti ini juga yang beberapa kali menimpa lembaga KPK misalnya ada tudingan-tudingan tertentu kepada pimpinan KPK termasuk politisasi misalnya iya sejauh yang saya alami karena kita banyak case yang besar juga waktu itu di periode kita itu serangan balik kalau yang dimaksudkan dikenal publik itu kan macam-macam gak mesti juga hanya berupa yang sifatnya fisik bagi saya telepon dari orang yang gak dikenal kemudian dia menanyakan sesuatu atau mengirim WA itu sudah merupakan intimidasi bagi saya kenapa intimidasi dengan bahasa yang paling lembut aja ketika orang gak saya kenal pada saat saya menangani kasus besar kemudian ada mengatakan apa kabar kalau saya jawab saya punya potensi melanggar pasal 3665 ya 3665 itu kan pasalnya itu langsung tidak langsung tidak boleh dengan alasan apapun ketemu dengan pihak yang berperkara jadi makanya kehati-hatian kita itu yang disebut jadi pimpinan di KPK itu ada banyak risiko-risiko risiko yang paling utama yang bisa dikriminalkan itu adalah pasal 3665 itu jadi Anda tidak boleh dengan alasan apapun langsung tidak langsung tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara tapi dalam kes ini dia tidak disebut di dalam kaitan 36 ya tapi disebutkan dalam kaitan pasal 12E kecil dan 12B besar jadi maksud saya yang mau saya jelaskan adalah kalau pertanyaan kembali akan ada saja upaya untuk kemudian kita untuk jadi gagal tadi Pak Ian mengambil contoh beberapa negara dan itu terjadi juga di Indonesia di periode jilid 1, 2, 3, dan 4 itu sejelas memang kalau kita mau wisdom itu potensi itu ada bisa terjadi tetapi kembali lagi karena memang kita bicara adalah formel materinya seperti yang tadi sampaikan ya itu memang tempatnya nanti mungkin bukan di Kompas TV ini tempatnya nanti di pengadilan jadi maksud saya Pak Ian ya berjuang lah untuk membela pilih dengan baik semoga bisa dibuktikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu terkait dengan pasal yang dikarenakan karena kita juga nggak mau abisio power nanti lama-lama orang nggak mau jadi pimpinan KPK juga kalau gini caranya tapi pada bagian lain kalau kita bicara pengawas internal kan kita berharap sebenarnya dewas bisa memahami mereka sensornya lebih lebih tebal daripada kita oke ya ngomong-ngomong Dewan Pengawas ini kalau begini deh kalau memang misalnya sekarang tarolah Pak Firly ini mengaku sama sekali tidak ada melakukan apapun seperti yang dituduhkan kepada dirinya termasuk penetapan dirinya sebagai tersangka tapi kan ini proses hukum seperti Presiden juga bilang harus menghormati proses hukum dalam konteks Dewan Pengawas hingga saat ini kan seperti yang dinyatakan oleh salah satu pimpinan KPK tadi kemarin juga Pak Firly ini masih sebagai Ketua KPK dan menyatakan sepertinya tidak tidak malu karena mereka atau Pak Firly tidak merasa bersalah apa ini etis kalau memang ada pernyataan dari pimpinan KPK seperti itu tapi jangan dijawab dulu Pak Saud kita akan bahas ini setelah jadah di Sapa Indonesia Pagi tetap bersama kami ya kembali di Sapa Indonesia Pagi tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Pak Saud Situ Marang yang juga pernah berada di dalam di lembaga KPK kalau melihat kondisi saat ini meskipun Pak Firly ini menyatakan tidak bersalah tapi Presiden bahkan sudah berpesan hormati proses hukum proses hukum sudah berjalan dan jika untuk menghormati proses hukum itu kan ada desakan juga agar Pak Firly ini bebas dulu dari tugasnya sebagai ketua KPK tapi sampai detik ini tidak mundur dan bahkan pimpinan KPK lain yang menyatakan KPK tidak merasa malu atas kejadian ini apa ini etis secara etika Pak Saud ya itu kan itulah Presiden kita selalu bicaranya kayak begitu normatif pernah gak dia sadar bahwa ini dimulai dari ulahnya dia pernah gak dia memikirkan bahwa Firly ini terjadi seperti ini itu karena karena ulah dari kepemimpinannya pernah gak dia sadar itu oke ya artinya kalau undang-undang ini tidak seperti ini dengan pengawas internal yang dibawah deputi saya sendiri pernah mengalami diperiksa oleh deputi pengawas internal di situ deputi itu dibawah pimpinan KPK yang meriksa itu bahkan kalau pegawin inggris golongannya jauh di golongan di bawah saya diperiksa ditanya-tanya kenapa bisa salah ngomong di TV gitu jadi maksud saya jangan kita mau terus kemudian bicara normatif normatif lagi karena kita sudah mengorbankan orang yang kemudian tadinya pingin memberantas korupsi tapi undang-undangnya seperti itu dan kemudian dewas yang tidak melakukan pengawasan ini kita tidak bisa bicara normatif lagi ini kita bicara indeks persepsi korupsi 3-4 ada orang menjadi pemimpin kemudian kita tidak awasi dia sehingga kemudian dia mempunyai potensi oke kita tetap berpikiran praduga tidak bersalah tetapi kita juga tidak bisa menampikan bahwa teman-teman di Polda Metro Jaya sangat profesional untuk menggali ini karena sebab itu kita biarkan nanti mereka beradu argumentasi nalar logika dan segala bentuk apa namanya yang bisa mereka sampaikan untuk kemudian membela dan membuktikan bahwa salah terus kemudian membuktikan pula dia tidak bersalah jadi sekali lagi karena judulnya pagi ini bagaimana ke depan saya lebih cunggu kita bicara ke depan mas maksimal penetapan ini kita mau bikin apa ya kalau kita mau bikin itu saya bilang agak sulit kita mengharapkan sesuatu di pemerintahan sekarang ini karena udah passionnya pemberantasan korupsinya gak ada kita mengorban kebenaran orang jujur kita katakan pilih itu korban sistem juga jangan-jangan kalau sistemnya masih sistem lama dia perform disitu ini saya gak ada urusan pilihan membela ya kita bicara bahwa undang-undang itu membuat kita sekarang menjadi terpuruk buktinya dari 40 kita ketika jilid 4 meninggalkan KPK itu kemudian jadi 34 gitu loh jadi maksud saya kalau kita mau bicara judul pagi ini kita bagaimana ke depan ya sudah pasti kita nunggu kita gak bisa berharap apa-apa dari pemerintahan sekarang artinya kalau saya bertanya apakah masih ada harapan di KPK ini jawabannya jika memang masih apa namanya dalam koridor pemerintahan saat ini sulit harapan itu terwujud begitu ya harapan untuk KPK bisa pulih kembali bagaimana Anda bisa mengatakan perubahan kita waktu undang-undang itu sekitar Agustus atau September 2019 kita minta Presiden bikin perputih tidak ditanggapin tuh sejumlah orang-orang wise men datang ke istana yang belakangan nangis-nangis di TV juga orang itu ada di dalam itu mereka orang-orang wise men untuk please pak ini kita ini terancam dan ini hasilnya sekarang ini yang kita lihat gitu loh kan kita bicaranya warning forecasting problem solving jangan kejadian dulu baru kita teriak-teriak kayak begitu kita mengorbanan orang-orang ya kan banyak gitu dalam hal ini akibatnya sistemnya jadi seperti ini dan negara menjadi seperti ini dan saya gak tahu ya ke depan indeks persepsi korupsinya hari 34 kalau kita ini nanti lambat menyelesaiannya bisa jadi analisis salah bisa jadi ke depan yang akan diumumkan Februari nanti bisa jadi turun 30 satu kelas dengan negara Afrika sana itu negeri ini lama-lama jadi maksud saya stop berretorika hari ini kalau memang kita bicara pasal 32 undang-undang 19 perbuatan Pak Pirli ini tercelah tidak kalau kita bicara undang-undang 1932 kalau tercelah harus seperti apa ya kan jadi jangan-jangan membuat sesuatu kan kemarin saya dengar Dewas sudah kirim surat berdasar keterangan dari Polri kirim surat ke Presiden untuk kemudian menindaklanjuti ini apa yang harus dilakukan jadi mari kita semua masing-masing siapapun kita mas Ian teman-teman dari ICW dan lain kita berbuat di tempat kita aja supaya ada check and balance ya semua kita harus di check and balance oke penyidik di Polra harus di check and balance juga oleh Pak Ian sebagai pembela kemudian terus kemudian peran kita yang lain apa kita melakukan check and balance apa pagi hari ini kan kita melakukan check and balance supaya kemudian kita kembali ke jalan yang benar kemudian pemerintah hanya bilang ikuti peraturan saya sepertinya sepakat bahwa seperti yang Pak Saud bilang Pak Firly ini juga sebenarnya korban dari sistem yang ada dari apa namanya undang-undang yang ada saat ini begitu nah ke Pak Herdi saya ke Pak Herdi kalau begitu kalau Pak Firly dikatakan ini korban dari sebuah sistem yang sudah buruk begitu jadi masih ada kalau tadi dibilang Pak Firly sulit harapannya untuk memperbaiki KPK saat ini jadi harapannya ada di revisi undang-undang KPKK dan bagaimana nasib revisi undang-undang KPKK ke depan karena kita tahu saat ini sedang ada proses transisi kepemimpinan di negara kita ya kalau berkaitan dengan revisi undang-undang KPKK mengembalikan KPKK kehitahnya ya sebagaimana mandat reformasi 98 artinya itu adalah jangka panjang begitu ya kita berharap memang proses regenerasi pergantian ke pemerintah nasional juga memperbincangkan bagaimana desain KPK ke depan saya sedikit banyaknya setuju dengan Bung Sawit ya ini memang baik sistem terlepas bahwa integritas Firly bermasalah apalagi ditambah dengan sistem yang buruk ya lebih buruk lagi kemudian outputnya gitu hasilnya gitu ya bahkan saya sering menganalogikan tuh bahkan orang-orang di Dewan Pengawas ketika sistemnya buruk malekat sekalipun yang datang ke KPK itu juga keluarkan jadi iblis tanda petik begitu ya kita bisa lihat faktanya gitu berapa banyak kemudian dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewan Pengawas itu semuanya lolos gitu mulai dari Kasnya Firly berkali-kali Lili Pantaulis sampai Johanistana itu semuanya lolos gitu artinya sebenarnya pabrik juga sedikit banyaknya tidak bisa berharap kepada Dewan Pengawas dengan sistem seperti sekarang ini maka ada kebutuhan bagaimana kemudian mengembalikan KPK saat sebelum revisi undang-undang itu kan sebenarnya problem utamanya KPK hari ini adalah bahwa ada ada soal kehilangan panutan kehilangan mahkota yang bernama integritas itu tapi kemudian orang yang kita anggap punya otoritas orang yang kita anggap punya kendali penuh terhadap KPK apalagi KPK di dalam undang-undang itu didesain supaya di bawah perusahaan sebut itu juga tidak melakukan apa-apa begitu saya ambil contoh Mas Radhi dalam jangka pendek misalnya paling tidak still di dalam kawan-kawan itu disingkirkan dulu di dalam KPK kan itu problemnya saya mengatakan kawan-kawan pimpinan yang lain karena pimpinan yang lain juga sedikit banyaknya mengamini kan tindakan karena tidak melakukan apa-apa misalnya begini kalau di dalam pertentuan undang-undang 19-2019 khususnya di pesawat 32 di ayat 2 itu mengatakan bahwa dalam keadaan pimpinan KPK itu ditapai sebagai tersangka dia harusnya diberhentikan sementara misalnya artinya kan secara prinsip itu sudah memenuhi syarat bagaimana pimpinan yang lain itu bersikap saya bahkan mendengar ini hari ini kalau tidak salah ada informasi bahwa Finley masih dalam kapasitas sebagai ketua KPK dan memimpin ekspos perkara kan logikanya ngaco bagaimana mungkin seorang tersangka misalnya status sudah tersangka tetap memimpin ekspos perkara kan itu jadi paradoks bagaimana mungkin sebuah lembaga lembaga yang memang didesain untuk penanganan tindak pendana korupsi tetapi justru terlibat di dalam dugaan perkara pemerasan itu adalah sebuah proses yang kita kualifikasikan sebagai tindak pendana korupsi kan disitu paradoksnya kalau mau sebenarnya kan tinggal kayak pres 10 menit 15 menit kayak pres itu dipekan dengan presiden itu selesai dan itu bisa dilakukan cuma memang ini soal willingness ini soal kemauan ini soal keberpihakan ini soal komitmen presiden yang kita lihat sampai sekarang belum ada untuk mengembalikan marwah KPK begitu meskipun hormati proses hukum tapi ya bagaimanapun KPK adalah lembaga bahkan pimpinan-pimpinannya punya tanggung jawab langsung kepada presiden seharusnya juga presiden yang harusnya bertindak terhadap situasi yang berada saat ini yang ada saat ini di KPK baik saya akan kembali ke Pak Ian Pak Ian langkah hukum selanjutnya kalau begitu akankah ada pra-peradilan dari Anda sebagai kuasa hukum dan juga Pak Firly iya tentu kita akan mempertimbangkan hal itu selain langkah pra-peradilan kan ada juga yang terkait dengan kita meminta untuk belar perkara khusus ya jika tuduhan kepada beliau ini menjadi terang beneran apakah benar ini murni proses hukum yang disangkakan kepada beliau atau ada atensi yang lain mungkin itu saja pertimbangan kami yang akan kami ambil ya ke depan nah itu juga menjadi catatan bahwa Pak Saud dan teman satu lagi itu menyatakan bahwa Pak Firly ini sebuah korban sistem ya tentu ini juga kesalahan kita bersama tidak bisa menyalahkan Presiden Ansi menyalahkan Pak Firly Ansi ya ini kesalahan kita juga bersama dan kita harus akui secara jujur saya sepakat bahwa ke depan KPK harus tetap diperkuat tetap melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu tentu ada idealnya sebagai kita juga sebagai seorang lawyer ya terhadap kerebalan KPK saya kira itu mas baik terakhir juga ke Pak Saud kalau kita bicara KPK atau korupsi lah ya ini kan bersih atau kotor tidak ada di tengah-tengah begitu ya bersih atau kotor nah kalau melihat apa namanya bagaimana seharusnya perbaikan dilakukan dari dalam dari institusi KPK nya itu sendiri narasi yang harus kita gaungkan saat ini memang tetap optimis bahwa KPK ini bisa diperbaiki kalau perbaikan itu dilakukan dari dalam bagaimana kira-kira Pak Saud pertama karena dari sudah bagian dari pemerintah itu mempertegas pemerintah yang harus dominan menyelesaikan kasus ini ga bisa cuci tangan ya itu satu kedua pemberantasan korupsi itu dimanapun anda pergi ke dunia manapun anda pergi kalau lihat sejarah pemberantasan korupsi itu datang dari pimpinannya dari presidennya dari kepala negaranya itu yang kita tidak lihat 9 tahun terakhir ini sehingga kita harus menunggu presiden 2024 nanti siapa yang bisa mendorong perubahan oke baik itu yang jadi catatan anda terakhir juga ke Pak Herdy ngomong soal seleksi pimpinan ini kan nanti juga kalau memang kita bicara ada revisi undang-undang KPK ke depannya ada presiden baru nanti di 2024 akan juga ada proses baru seleksi pimpinan KPK yang kalau dikatakan Pak Sau tadi proses seleksi pimpinan dari awalnya saja sudah tidak baik begitu ya di DPR produk politik ini memunculkan produk yang tidak bisa kita banggakan nah kalau ke depan konteksnya dalam seleksi pimpinan KPK seharusnya seperti apa Pak Herdy ya saya pikir kan dari awal juga sudah seringkali kita sampaikan bahkan pada saat proses seleksi dimana perode yang kelima ini diputuskan dipimpin oleh Sirli misalnya kan sebenarnya setelah publik itu sudah cukup kencang terutama melacak rekan bijak bahwa mereka-mereka yang mestinya dipasang sebagai pimpinan-pimpinan KPK adalah mereka-mereka yang punya rekan bijak yang memadai kan dia punya track record yang bisa menjanjikan bahwa KPK bisa dipimpin sebagai sebuah lembaga sebagaimana sitahnya lembaga yang lahir dari rahim reformasi cuman kan problemnya kritik publik saran-saran yang kita sampaikan itu kerap kali memang ya lewat begitu saja itu mengingatkan saya dengan satu roman ya yang ditulis oleh Julius Ferney dia bilang Auras Habit Adnot Audien gitu jadi Presiden ini seperti punya telinga tetapi tidak bisa mendengar dia punya mata tetapi tidak bisa melihat ya dia punya mulut tetapi tidak bisa berbicara padahal mestinya ketika bahkan KPK sudah ditempatkan sebagai organ kekuasaan eksekutif kan mestinya dominan adalah keputusan-keputusan Presiden nah kalau dalam konteks ini misalnya kita berharap yang minimal hari ini misalnya Presiden itu sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Firli gitu oke bahkan kalau misalnya Presiden mau ya untuk periode sekarang itu di-stop jangan berikan perpanjang otomatis secara gratis pula satu tahun itu kan kalau kita melihat rekam jejaknya kan 20 kalau tidak salah 20 Desember 2019 Firli dan kawan-kawan dilantik artinya itu akan habis di tanggal 20 Desember 2023 ini kalau kita mengacu masa jabatan 4 tahun Presiden punya otoritas untuk menentukan ya sudah stop aja jangan diperpanjang buat seleksi ulang untuk memperbaiki dan mengembalikan maruah KPK baik ya berarti kalau berbicara soal momentum bersih-bersih lembaga KPK perbincangan kita pagi hari ini sepakat bahwa Presiden ataupun pemerintah saat ini harus melakukan tindakan cepat bukan maksudnya berintervensi tapi intervensi untuk konotasi yang positif termasuk juga soal kepres terhadap yang terjadi saat ini di KPK untuk menonaktifkan dulu Firly Bahuri dan mempersilahkan dirinya untuk fokus menjalani proses hukum ini yang terbaik dan juga ini bisa jadi contoh awal begitu ya bahwa KPK sebenarnya masih bisa diperbaiki karena masalahnya saat ini kalau kata Bapak-Bapak yang hadir pagi hari ini melalui sambungan zoom ini sudah cukup genting baik terima kasih Bapak-Bapak hari ini perbincangannya ada Pak Saud Situmorang beliau adalah wakil ketua KPK periode 2015-2019 lalu juga ada peneliti pusat studi antikorupsi Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah dan juga kuasa hukum dari tersangka Filih Bahuri Ian Iskandar terima kasih Bapak-Bapak selamat pagi sehat selalu terima kasih Mas Radis terlalu terima kasih terima kasih Pak